Pernah nggak sebelumnya mendengar kata-kata Indonesia atau gimana gitu? Sebenarnya waktu itu belum pernah. Belum pernah ya? Belum pernah. Rombongan gitu? Rombongan, datang rombongan. Karena itu Liga Perdana, sehingga semua pemain itu dievaluasi oleh PCC sendiri. Maaf, aku sangat cinta negara ini. Aku sudah lebih dari 20 tahun di sini dan aku nyaman di sini, senang di sini. Cuma... Ranah Minang punya persona tersendiri bagi pesepak bola-pesepak bola asing yang pernah merumput di sini. Kuatnya kehidupan religi dan adat yang kental membuat banyak legion asing tak bisa jauh dari Sumatera Barat. Antonio Toyo Claudio memulai karir di Semen Padang FC dan PSP Padang, menikmati manis dan pahitnya memperjuangkan dua tim kebanggaan orang awa ini. Hingga akhirnya, Toyo pun memutuskan diri untuk menjadi seorang mu'alaf, lalu melabuhkan hatinya pada sang pujaan hati yang juga seorang gadih Minang. Bagaimana perjalanan karir Toyo yang sukses merengkuh trofi baik sebagai pemain maupun sebagai bagian dari jajaran pelatih? Simak wawancara eksklusif Lensa Bola Minang 1, Antonio Toyo Claudio Rang Sumando dari Brazil. Bersama reporter Minang 1, Rivo Sepian. Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Donsana Minang 1, pecinta Lensa Bola Minang 1. Bersua kembali bersama saya, Rivo Sepian. Dalam Lensa Bola, kali ini kita ada tamu spesial. Pernah membela Semen Padang, pernah membela PSP Padang, dan berprestasi di Persija. Tentu Donsana sudah penasaran, langsung saja kita sapa abang kita, Antonio Toyo Claudio. Siap bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang aktivitasnya apa ini, ma? Saat ini aku wasisian pelatih di tim Borneo FC, Liga 1. Liga 1 ya. Abang datang pertama kali ke Padang tahun 95 ya? 94 atau 95? Aku datang ke Padang tahun 94. 94 ya? Ya, Liga Liga Indonesia pertama atau disebut Liga Dahil pertama. Liga Dahil ya? Ya, jadi waktu itu masih kecil itu. Masih sedih saya kan? Jadi biasanya kalau di kampung itu, orang kampung kan kalau dulu kan secara langsung Semen Padang, PSP Padang ini jarang-jarang kali di TV. Kami dengarnya di radio. Jadi biasanya kalau kampung rame-rame pergi ke Padang. Nah, pernah saya dengar nama gitu. Wih, ada sekarang striker, apa? Beg baru itu dari Brazil. Kurniawan pusing hadapinya gitu. Ceritanya waktu itu gitu. Nah, yang jadi penasaran saya, saya lihat CV, abang pernah di Portugal, pernah di Perancis. Nah, kok bisa sampai nyasar ke Indonesia, udah jauh-jauh ke Eropa gitu, impian semua pesepak bola Brazil gitu. Iya, memang pada umumnya semua pesepak bola Brazil pengennya main di Eropa. Di Eropa. Tapi ibaratnya judul, rezeki, maut, itu kan sudah ada yang atur. Oke. Sehingga waktu itu aku sedang dari Brazil main di Liga Brazil, aku diajak oleh agen pergi ke Portugal. Waktu itu aku datang ke Portugal dengan masa pinjaman satu tahun. dan apabila mau dituruskan di Portugal, klubnya harus beli. Dan waktu itu harga disebut fantastis, sehingga klub disebut tidak sanggup, sehingga aku balik ke Brazil. Dan setelah itu, hasil dari satu tahun yang aku dapat, aku beli beli ITC saya atau surat saya, sehingga aku bebas. Sehingga setelah itu aku balik ke Portugal dan aku ketemu agen saya, orang Fransis, keluarga negara orang Rumania, keluarga negara Fransis, namanya Ageni Unita, lalu disebut bahwa ke Asia. Ke Asia. Ke Asia. Asia kan kita tahu waktu itu masih yang kita kenal cuma Jepang dan Korea. Jepang dan Korea ya? Dan Korea. Lalu disebut bagaimana kalau kita ke Malaysia atau ke Indonesia. Dan dalam perjalanan, nggak jadi ke Malaysia, justru datanglah ke Indonesia. Yang saya penasaran, seperti yang Abang bilang tadi, yang tenar itu Asia kan Jepang dan Korea. Lalu ketika disebut Indonesia, waktu itu reaksinya gimana gitu? Pernah nggak sebelumnya mendengar kata-kata Indonesia atau gimana gitu? Sebenarnya waktu itu belum pernah. Belum pernah dengar kata Indonesia. Sehingga bagaimana kita tahu, ada yang kita cari peta. Cari peta ya. Di map ya? Di map, cari map, Indonesia ada di mana? Kita mau Indonesia. Baru pertama kali tahu tentang Indonesia. Setelah itu baru coba pelajari Indonesia seperti apa. Dan waktu itu memang Liga Perdana, Liga Indonesia Profesional pertama. Karena sebelumnya aku pernah dengar Liga sebelumnya disebut Galatama. Galatama. Baru mulai ke Liga Danhil, Liga Kansas, Liga Danhil, Liga Kansas. Nah, Indonesia. Kenapa milihnya PSP Padang? Eh, di Padang, Semem Padang ya? Semem Padang. Iya, kenapa milihnya Semem Padang? Semem Padang ya? Semem Padang. Kenapa Semem Padang? Karena ketika kita datang ke Jakarta, kita datang 24 pemain asing. Oh, rombongan gitu? Rombongan, datang rombongan. Karena itu Liga Perdana, sehingga semua pemain itu dievaluasi oleh PSSI sendiri. Apabila pemain yang masuk kriteria untuk ikut Liga diambil, pemain tidak ikut kriteria, dipulangkan. Dan waktu itu ada dua tim. BUMM, Ia mau aku. Petro Kimia Putra, Gresik ya? Gresik dan dan Semem Padang. Semem Padang. Waktu di Gresik dilatih oleh Ridwan, Ridwan Bahlawan. Terus di Bahlawan? Terus di Bahlawan. Terus di Bahlawan yang semuanya dulu ya? Oke, terus akhirnya gak tau pembicaraan antara Petro sama Semem Padang, sehingga kita ke Padang. Tapi senang. Senang karena di Padang laku langkah pertama atau langkah pertama saya kesuksesan. Sehingga di Padang aku mulai berkarir. Dan sehingga sampai saat ini aku masih diingat oleh masyarakat. pada umumnya bukan masyarakat Padang saja tapi seluruh Indonesia. Ya. Di Semem Padang baru masuk sebentar. Lalu ke PSP. Dari tahun pertama di 1994-1995 satu musim ya. Sehingga satu musim aku di Semem Padang habis itu masa kontrat selesai. Seperti biasa setiap pemain habis masa kontrat pulang. Pulang ke negaranya. lalu aku pulang ke negaranya. Saat itu liburan lalu ditelepon oleh oleh manajemen PSP Padang. Di mana mereka punya target. Punya target untuk naik promosi dari divisi satu ke divisi utama. Saat itu masih divisi satu dan divisi utama. Sehingga tantangan aku bilang kenapa tidak. Akhirnya aku berkomunikasi waktu itu sama Pak R&D Zahir. Pak R&D Zahir yang menangani tim menangani tim PSP saat itu. Dia di denai oleh PMDA 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 Klaudio Luzardi waktu itu. Luzardi. Laya kita datang langsung gabung di PSP yang sedang di Liga 2 atau Liga 1 untuk target ke Liga Utama. Lila sukses kita juara kita lolos sehingga PSP kembali lagi ke Liga paling utama di negara atau Liga 1. Divisi utama. Habis ke PSP? Habis PSP aku pertahan di PSP selama 3 musim. 3 musim. Selama 3 musim aku pertahan. Sangat sukses disini di PSP lainnya pindah lagi di PSP. Ada tawaran dari PSP? Ada tawaran dari PSP. Tahun 2000 aku masuk di PSP. Tahun 2000 ke 2000 karena musim di awal dari Januari sampai akhir Desember. tahun 2000 aku di awal tahun 2000 aku menikah. Aku sudah sudah berkomunikasi komunikasi dengan manajemen di Surabaya di PSP aku sudah sampai sana latihan lalu minta izin mau izin pulang memenikah 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 setelah itu nikah bawa keluarga waktu itu masih berdua istri ke Surabaya dan konsentrasi sama PSP di tahun 2000 oke habis dari Persebaya berapa lama? Persebaya cuma semusim semusimnya lebih karena waktu itu pembicaraan setelah menjelam akhir kompetisi aku sudah bicarakan dengan manajemen bahwa aku akan tetap dipertahankan cuma waktu itu kita minta sesuatu lebih pasti ibaratnya kalau gak ada hitam di atas putih sulit kita pegang sehingga waktu itu aku sudah juga sudah ada tawaran dari Persija Persija oke akhirnya aku tanya ke manajemen ya kalau kamu tetap disini kita mau kamu terus disini di Persebaya karena tahun depan tahun 2001 kita akan lebih baik lagi kita akan buat tim lebih baik namun mereka terlalu lambat dalam masalah persiapan dan Persija lebih duluan menawarkan kontrat yang saat itu menurutku pantai yaudah lalu aku pindah ke Persija dan di Persija di Persija di Persija di Persija di tahun 2001 aku masuk habis itu di tahun 2001 kita juara dan yang paling yang masih dalam menggatakan saya aku justru ketemu Persebaya timnya mebelah saya satu musim sebelumnya di semifinal di laga penentuan di Persebaya dan Alhamdulillah aku bisa cita gol di Persija dan loloskan Persija karena Persija dua musim sebelumnya tidak pernah lolos ke laga final dan di semifinal aku bisa cita gol gol kemenangan dan bisa lolos Persija ke final untuk hadapi PSM Makassar dan Alhamdulillah dan Alhamdulillah juara satu juara satu oke berarti bisa dikatakan pencapaian terbaik di Persija ya tidak juga kalau kalau pencapaian terbaik aku di di Indonesia udah merasakan juara bersama PSV Padang oke 96 oke 2001 bersama Persija dan 2009 aku lolos mempadang lagi ke Liga Super ya Liga Super jadi kalau ditanya manakah pencapaian terbaik abang selama di apa yang mana pilihan nama selama selama berkarir di Indonesia sekarang kan udah jadi pelatih sekarang selama berkarir pilihannya mana nah semua bagi saya adalah pencapaian terbaik ya diplomatis kali ya karena sebuah sebuah prestasi apabila kita bukan saja juara disebut apakah kita prestasi atau enggak tapi sejak kita sudah mencapai satu level yang bagus sudah sebuah prestasi ya Padang dua kali juara sembah dengan PSV Persija satu dan terakhir di Thailand sama tim tim Syambu sama timku di siangrai di Thailand di Thailand di vt syukap itu masih persiapan Liga berarti abang persennya di Thailand terakhir 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 aku main di Villa 2000 Liga Utama Liga Utama kenapa saya nanya seperti itu Persija tadi kan abang sukses sebagai pemain dan kemarin persija juara abang juga adalah dan yang uniknya kayak gini abang juara nunggu sekian tahun dulu abang balik ke persija 17 tahun 17 tahun setelah setelah tahun 2001 lalu aku sampai dipertahani persija 2001 2 dan 3 2004 aku masuk lagi kepada 2004 2005 lalu aku keluar aku 2005 2006 aku di Persija Bandung 2007 2008 aku ke Manado ke Persija Bola 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 2009 aku balik ke Padang yang juara di Solo pada 3 habis itu daripada aku ke tembilanan persis tembilahan persis tembilahan karena waktu itu musim tidak sampai setahun cuma setengah musim di setelah setengah musim aku ke Thailand main di Liga Thailand bersama Syarine United dari Thailand baru kembali ke Vila Vila 2000 Vila 2000 oke nah masih ingat gak dari sekian match berapa match yang dimainkan di Indonesia banyak gak kehitung kan tapi pasti ada yang diingat match yang paling diingat yang kapan match yang paling diingat match yang paling diingat aku pada beberapa laga yang aku sangat diingat tapi mungkin yang yang masih diingat dan bisa lihat mungkin ya laga yang paling aku ingat mungkin ya lompi sebayah liga itu ya semifinal 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 liga ya bikin gol ya bikin gol dan selalu semifinal dan setelah itu juara itu yang paling diingat itu paling diingat oke tanyaan lain yang menarik ini tadi kan kita ceritain anaknya aja ini pasti abang pernah mengalami masa pernah gak mengalami masa sulit dan dalam sepa bola dalam sepa bola pasti ada karena dalam sepa bola yang yang paling dibenci oleh pemain adalah kekalahan kekalahan ada kekalahan dan setiap kekalahan itu untuk sakit sakit kekalahan yang paling menyedihkan mungkin semasa bermain kekalahan pemainyikan adalah kita main home dan kita kalah di depan pendukung sendiri oh gitu itu kalau itu berarti ada beberapa berarti kan gak 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 satu match ya karena liga panjang ya boleh katakan ada beberapa ya ada beberapa nah padang ya kita bicara padang artinya kota padang punya kesan tersendiri bagi apa abang married tahun 2000 emangnya di Brazil gak ada dimana-mana ada maut jodoh rezeki tapi kita bicara jadi kita 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 boleh merencanakan tapi kan apakah tidak selalu apa yang kita rencanakan itu bisa terjadi gitu ya berarti memutuskan mu'alaf kapan aku menjelang-menjelang enam bulan setahun menjelang menikah karena waktu aku masih di PSP dan dibantu oleh Pak di Indonesia papan manager Zami papan nama dia papan Zami bapak Zami berarti ada semacam Bapak itu yang kasih kasih guru mengaji biar aku bisa ada semacam pengalaman spiritual artinya kalau kita bicara secara personal pin convert ya pindah kepercayaan itu kan suatu hal yang sulit sekali tentu abang kan komunikasi itu sama keluarga gitu ibu mama saya nih mau kayak gini gimana sih respon keluarga kalau diberhasil diberhasil ibarat ketika orang makin dewasa orang tua berikan kebebasan beras tapi setiap kebebasan itu bertanggung jawab aduh dipertanyakan jawabkan dan waktu itu ketika aku bilang sama ibu kamu percaya ikut tapi jangan tanggung-tanggung kalau mau ikut silahkan tanggung jawab jalanin dan waktu itu akhirnya mungkin pelajaran dari 95 sampai 2000 sehari-hari di padang bersama kawan-kawan dikamar itu memotivasi sehingga aku mau jadi muwalaf iya izin ya banyak kita lebih spesifik apa sih yang bikin abang tertarik kepada islam sopan agama yang orang bilang sih aku nanya agama yang sejak aku masuk membawa tentram nyaman dingin gitu nyaman ya nyaman berarti abang kenal islam di padang belajar di padang muwalaf istri orang padang muwalaf di padang kalau dalam istilah minangnya itu namanya orang sumando bagaimana sih rasanya jadi orang sumando orang minang gimana rasanya enak nyaman ada dikasih gelar gak misalnya kami kalau di minang ada waktu itu ketika aku masuk dikasih gelar sama bapak tapi aku ingat udah lama jarang dipanggil jarang dipanggil ingat ya tapi dikasih gelar kayak abang erol ada gelarnya setan mudoh gitu ya ada 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 dikasih gelar ada dikasih ada dikasih cuma saat ini gak ingat ini kita kembali ke sepak bola Brazil itu kan kalau soal sepak bola sudah tidak lakukan lagi nah untuk jadi apa ini learning pembelajaran bagi kita kultur sepak bola Brazil itu gimana sih sehingganya bisa mencetak banyak pemain kalau jumlah penduduk Indonesia kan banyak tapi kita bicara secara kultur sepak bola apa sih yang bisa diadopsi oleh Indonesia dan diaplikasikan Indonesia sehingganya bisa juga minimal mengejar Brazil kalau menyamanya mungkin masih lama lagi ya aku sering aku sering baca padahal yang aku lihat itu kena kebenaran sepak bola dan politik jangan bisa dicampur jangan diadukan sepak bola sepak bola politik-politik dan maaf aku aku sangat cinta negara ini aku sudah lebih 20 tahun disini dan aku nyaman disini senang disini cuma kalau sepak bola akan berkembang ketika sepak bola dan politik dipisah masing-masing fokus politik-politik sepak bola 10 bola contoh saat ini seperti ini kenapa di negara lain setelah pandemi coronavirus bisa liga jalan liga bisa jalan Brazil liga bisa jalan 150 ribu lebih orang meninggal di Brazil coronavirus tapi liga bisa berjalan dan malah rencanakan mereka mau membawa supporter ke stadion ke stadion sementara Indonesia satu-satu negara di Asia Tenggara yang sampai saat ini gak bisa gak bisa jalan Malaysia jalan Malaysia jalan ya Malaysia sampai jalan Vietnam jalan Laos Myanmar Thailand semua bisa jalan kenapa jadi mungkin misau dimana di secap negara ada politik masalah pemilihan umum masa pemilu di secap negara ada berarti abang melihat sepak bola Indonesia ini terkontaminasi politik ya bukan masalah terkontaminasi tapi kita kita coba jalan sepak bola sepak bola jangan disatukan karena politik di Brazil juga ada politik di Brazil ada pemilihan umum secap tahun 4 tahun sekali atau 5 tahun sekali dari pemilihan daerah pemilihan DPRD DPRD semua ada setiap negara ada dan liga tetap jalan oke itu kan tadi kita membahasnya secara global hidup bernegara sekarang ada politik ada pilkada segala macamnya tapi yang penasaran saya itu tadi bang kultur hidup bermasarkat di Brazil itu seperti apa ini mengenai membangun karakter pemain bola ini karena sepak bola sudah suatu yang apa ya di Brazil selain orang sebut bakat alam betul hidup oleh bakat alam keinginan berindividu kenapa di daerah timur banyak dihasilkan pemain bola kualitas orang sebut kenapa selain bakat alam hidup oleh bakat alam keinginan masyarakat sendiri yang mau berkembang di Brazil setiap anak di usia ketika lahir orang tua kasih mainan yang lain tapi belum tentu mereka mau tapi ketika kasih bola mereka nyaman dengan bakat lihat anak udah bakat oke kita kerjakan kita masyarakat sehingga bisa tumbuh dan didukung juga oleh fasilitas klub di negara di mana ada kompetisi usia ini yang reguler setiap tahun kompetisi kompetisi yang reguler dihasilkan pemain kualitas berarti kuncinya kompetisi juga ya kompetisi kembali ke waktu kompetisi kalau abang sendiri gimana pengalaman apa ya ya mungkin hampir sama lah tapi saya ingin tahu pengalaman kecilnya itu gimana gitu dengan sepak bola ini kemudian baru memulai karir profesional pertama di Brazil ya contoh kita kalau di usia di Brazil udah da liga usah si puluh usah si puluh di seluru bukani bukani kachamatan saya tapi ibaratnya tim yang punya liga tim ikut liga profesional wajib punya akademi ok akademi dan akademi itu misau tim profesional bermain misau tim profesional contoh semempadam bermain jakarta ya usia dini juga ikut jakarta untuk bermain jadi sebelum pertandingan laga laga tim utama senior senior tim junior main dulu ok dan seterusnya sehingga pemain dari usia dini udah merasakan atmosfer atmosfer kompetisi dan atmosfer pertandingan kita disini kalau disini aku lihat bagus udah ada banyak kompetisi banyak kompetisi usia dini tapi ditingkatkan jumlah pertandingan dan tingkatkan harus lebih luas lagi jangkauannya harus lebih luas lebih luas nah bicara karir ini artinya abang tim itu punya apa ya tauladan figur yang jadi contoh yang disegani selama bermain siapa figur figur maksudnya idola idola orang yang aku idolakan idolakan orang tua aku sendiri berarti orang tua pemain dulu papa saya dulu pemain mungkin gak sampai level timinai tapi aku idolakan beliau karena waktu kecil ketika aku kecil aku ikut diajak nonton dia main dan dan idol aku dia bapak itu mainnya di divisi berapa berat ya kalau disini boleh katakan divisi utama atau Liga 1 Liga 1 dan Liga 2 turun tapi gak sampai timinai gak pernah karena sehingga di Brazil kan sangat luar biasa apalagi di usia usia segitu dimana ada orang sebut sepa bola Brazil dimiliki oleh Pele Gahisha Falkão ini sulit untuk bersaing seperti papa ya selama sama Indonesia abang kan di apa ini center back posisi back siapa si striker yang paling sulit dikawal penasaran juga ini atau gak bukan bukan sombong bukan sombong tapi gak ada gak ada pemain aku takut untuk Liga Indonesia striker satupun gak ada yang berbahaya memang Indonesia banyak memiliki striker bagus di masa itu tapi menurut aku tidak ada yang takut aku justru aku takut mereka ini suka bukan semua aku tidak pernah karena aku punya di berhasil kita pemain belakang kita ibaratnya kita tuan rumah kita hormati tamu namun kita tuan rumah tamu juga hormati tuan rumah ibaratnya di rumah di rumah aku atau di sektor saya yang kerja aku lain mimpin mantap abang dekat dengan BP BP sangat dekat bagi publik Indonesia BP itu salah satu contoh apa icon yang bisa dijadikan contoh buat jadi atlet kalau dari sudut pandang seorang Antonio Claudio BP bagaimana kemudian apa sih yang bisa diambil pesan ini buat yang muda-muda sekarang yang sedang meniti karir menjadi pemain profesional ya buat sah sah saja ambil sebagai contoh memang semasa dia bermain dan sampai saat saya jadi contoh teladan buat pemain usai dini dan tapi jangan jadi jangan mau KBP harus lebih baik daripada lebih dari BP ini keren lebih dari BP apa pesan abang ini buat PSP buat semen padang ini tim yang pernah abang bela dan sekarang dalam apa ya kondisi di kasta Liga bukan Liga utama ya sangat disayangkan dimana kota padang itu adalah kiblat dari Sumatera Barat dimana kita tahu kita memiliki dua tim yang punya prestasi di kacang sepak bola Indonesia dan sekarang sedang meruduk tapi aku berharap kedua tim itu bisa kembali bersinar seperti sebelumnya harap pener marilah kita sama untuk punya pemimpin daerah untuk bagaimana atau pengusaha daerah untuk bangkitlah sepak bola Sumatera Barat contoh Semen Padang dan PSP Padang agar tim ini bisa kembali bersinar di Liga 1 berarti walaupun abang di luar tapi abang tetap memantau progres Semen Padang apinya pasti kita selalu ikut perkembangan sepak bola kedua tim abang punya rencana gak satu saat ingin jadi head coach di Semen Padang atau PSP ya insya Allah kalau rezeki siapa mudah-mudahan yang penting sekarang kita pelajari dapat ilmu di luar lalu dapat ilmu sebanyak-banyak untuk satu saat nanti bisa saya nanya seperti itu karena waktu di Persija Abang sukses sebagai pemain dan sukses juga sebagai asisten di sana dan PSP juga pernah sukses sebagai pemain mana tahu juga yang sukses jadi latih amin amin mudah-mudahan satu saat rencana jangka pendek abang sekarang rencana jangka pendek jangka pendek ini sementara ini menikmat liburan sama keluarga liburan kompetisi entah sampai kapan paksa mudah-mudahan meskipun sekarang sudah ada rencana di bulan Februari Liga di bulan Februari mudah-mudahan di akhir Desember atau awal Januari tim sudah kembali aktivitas mudah-mudahan tidak bisa kembali ya abang hampir 20 tahun ini yang terakhir ya hampir 20 tahun menjadi Sumandora Minang seberapa fasis ya abang berbahasa Minang oh enggak bagus enggak bagus aku berbahasa Minang tidak bagus tidak pandai sama istri bahasa Indonesia juga aku selalu bahasa Indonesia anak-anak bisa bahasa Minang anak-anak salah satu bisa anak-anak saya perempuan bisa pasti bahasa Minang tapi kalau anak laki-laki juga enggak bisa jadi kalau saya ngomong bahasa Minang abang enggak paham kalau ada kata-kata aku paham oke kita coba tapi ada kata-kata enggak bisa saya sebutkan bahasa Minang abang nyebutkan bahasa Indonesia coba tapi yang pertama nama itu bangi bangi enggak tahu enggak tahu aduh bangi enggak tahu kayak bangi itu marah enger marah galak galak tahu galak marah galak enggak galak bahasa Indonesia marah tapi kalau galak bahasa Minang tertawa oh iya baru tahu baru tahu oh iya 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 tahu itu kata kita galak satu lagi mango atau mango enggak tahu mango aku tahu manga mango itu merajuk oke terima kasih bang hangat sekali demikianlah disana minang satu bincang-bincang kita dengan orang sumando kita udah Antonio Toyo Claudio kita doakan mudah-mudahan karirnya bersinar sebagai pelatih dan satu saat bisa membantu Senem Padang atau PSP Padang kembali ke Liga Teratas di sepak bola Indonesia sampai jumpa di sebetal lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat